Nah ini seru 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 luar biasa ya cantiknya momen-momen di siang hari ini Sabtu 18 Maret 2023 Dinarikan rel oleh WPJ 500 karat yang dimulai dari DKA24 terakhir di DKA20 dan disini ada melintasnya Reta balas ya teman-teman ambas seru, ambas cantik, wah lanjut ya teman-teman Dan 7, 8, sampai 9 terakhir penarikan rel kita ikuti terus ya Oh momen-momen terpentingnya Bantu like-nya, subscribe-nya ya Oke mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video dan channel saya teman-teman Nurkato Santu ya Kita kembali pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung Aras Tano 1 Halim Di DKA24 sampai DKA20 akhir ya Oke ikuti terus ya Dan kita melihat dari DKA93 ya Tano 6 ya Ini adalah penarikan gerbong datar oleh DKA4 di arah DKA2 dan Wariam Mantu-mantu-mantu kita bergeser dulu ya teman-teman DKA93 dan kita akan berlanjut Untuk pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung Yang diparik oleh WPJ 500 di DKA24 di arah Tano 1 Halim Nah disini melintasnya gerbong datar ya teman-teman Di pukul 11.13 menit Wow setelah tadi lewat gerbong datar yang berisi rel ya Ke arah DKA24 Sekarang sudah melintas ya Gerbong datar kosong ke arah DKA4 di DKA93 ya teman-teman Kita mundur sedikit ya teman-teman Ini perjalanan gerbong datar ke arah DKA4 di DKA6 dan 7 DKA93 Mantap 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 Seru ini teman-teman seru Dan lihat juga nanti ya Hai melintasnya reka balas Wow habis ya temen-temen ini melintas ke arah Kepoto keluar dan sini kita awali dengan pemasangan IDK 24 ya teman-teman atau penarikan real oleh WPJ 500 mantap mantap ini seru ya temen-temen ini seru penarikan di Dk24 ini teman-teman penarikan ke-1 dan ke-2 ya ini arah 01 Halim Wow semoga bermanfaat informasi terkini dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung di Dk24 sampai tuntas ke Dk20 ya memang ini pemasangan di hari ini 4,5 km atau 9 kali penarikan ya kali dua teman-teman ya tentunya di sini memang berarti ada 18 batang rel yang akan terpasang eh kita melihat dan ini adalah penarikan yang sudah selesai ya teman-teman ini sudah selesai sudah turun dari WPJ nya ini yang ke-1 dan ke-2 ya teman-teman ikuti terus ya sampai tuntas sampai ujung Tanul 1 Halim nah ini memang arah ke Tanul 1 Halim ya di jalur 1 yang kemarin sudah terpasang di jalur 2 ya sudah nembus stasiun Halim ya ke wesel yang ada 100 meter dari stasiun Halim mantap 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 nah ini WPJ sudah menurunkan rel di bawahnya ya teman-teman ini mohon maaf memang ini terlihat 9 kali penarikannya kebanyakan adalah WPJ nya yang sedang menurunkan rel ya menyambungkan rel yang ada di hadapan kita ini wow ini pemasangan atau penarikan dari DK24 penarikan ke-1 dan ke-2 harus berlanjut ya teman-teman terlihat di hadapan kita ini ini penarikan ke-3 di DK23 ya teman-teman wow lanjut ya di pukul 3.13-15 menit ya teman-teman di jam 1 lebih ya teman-teman ini akhir nanti kita di Tanul 1 Halim ya melewati jembatan antrop ya teman-teman wah mantap 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 dan di Tanul 1 Halim nanti akan melintas ya betul-betul di kerowongannya dan batu balas tadi ya teman-teman itu memang ada masih pengerjaan setelah Tanul 1 Halim itu ada ke arah stasiun masih kosong ya batu balasnya dan dimulai dari 2 hari yang lalu telah dilaksanakannya pemasangan batu balas di arah 1 Halim ya teman-teman karena memang masih kurang batu balas lain teman-teman sudah terlihat ya ditarik oleh WPJ500 nah seperti ini ya teman-teman di arah DK20 ini masih DK23 ini penarikan yang ke-4 ya teman-teman penarikan yang ke-4 di jam atau pukul 14 2 menit di hari ini Sabtu 18 Maret 2023 mantap 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 teman-teman tadi mulai penarikan adalah di pukul 12 itu pas setengah hari ya teman-teman karena di pukul 12 ke pagi tadi adalah pemasangan sip kuatnya teman-teman ini luar biasa teman-teman keseran keseran terlihat ya di bawah terus ke arah Tanul 1 Halim oleh WPJ500 ini betul-betul ya momen-momen yang indah dan cantik di hari ini kebetulan cuaca sangat terang ya teman-teman cuacanya bagus di hari ini Sabtu ya teman-teman wah ini pemasangan terus berlanjutnya penarikan oleh WPJ500 si kuning si masin canggih wah para teknisi pekerja ya antropiasi memang berkurang ya di hari ini para teknisinya karena sebagian mungkin ada yang izin di awal kuasa kemudian kita kembali ya teman-teman dan selesai ini adalah penarikan tadi kelima dan ini adalah ke enam ya oleh WPJ500 di Dekad 22 arah Tanul 1 Halim di pukul 15.20 ya teman-teman ya di pukul 15.20 ini hampir setempat ya pas azan pasar pemandang tadi ya teman-teman lanjutkan teman-teman lanjutkan dan kita doakan para teknisi para pekerja kita termasuk kita yang ada di lagi aktivitas ya kita doakan biar diberi kemudahan kelancaran dan keselamatan oke jangan lupa berdoa ya teman-teman oke yang lagi berkendara naik di tol MBJ ini terlihat ya teman-teman wow lancar dan mudahan diberi keselamatan kemudahan dan kelancaran oke jangan lupa ya sekali lagi untuk supaya channel Bukat Santuy makin hari makin berkembang ya dengan cara like subscribe dan komen share juga notifikasi loncengnya ditekan dan dinyalakan ya teman-teman oke karena subscribe itu gratis kita berkesel kembali ya tadi itu tarikan ke 7 sekarang tarikan atau pemasangan ke 8 di DK21 ya teman-teman mantap mantap di hari ini Sabtu 18 Maret 2023 ini jam 16.48 ya hampir jam 5 ya teman-teman dan sudah sore ini pemasangan memang target 4,5 km wow ini BPJ WPJ ya BPJ 500 sudah 8 kali penarikan kali 2 dari 500 ya teman-teman berbeda dengan yang manual ya sekali dorong karena memang nilai sesuai di dorong ya 1 batang rel dan teman-teman kembali mendorong lagi 1 batang rel kalau ini memang lebih efisien dan lebih cepat ya karena penarikan sekali 2 batang atau 2 lembar rel kereta cepat Jakarta-Banung-Aroftanur 1 halimu ya dan ini penarikan yang kesembilan ya teman-teman yang terakhir di DK20 ya pada pukul 17.23 ini selesai ya penarikan dan target untuk sip 1 di sore hari ini oke teman-teman ikuti terus ya video di channel saya sekian dulu salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh